Intro Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih mengucap syukur kita dapat kembali bertemu dalam video pastoral kali ini Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih dalam Tuhan beberapa waktu yang lalu Kita telah melihat bahwa sabat itu adalah hal yang penting yang harus kita rayakan Dan Allah telah menegur keras bangsa Israel yang tidak merayakan atau meninggalkan praktik sabat mereka Dan kita telah melihat bahwa kita harus merayakan sabat karena sabat itu berakar dari penciptaan Sabat itu adalah puncak dari penciptaan Allah dan ketika kita tidak merayakan sabat maka kita sedang tidak menghormati karya ciptaan Allah Pada hari ini Bapak Ibu kita melihat bahwa sabat adalah pemberian dari Allah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan mungkin kita semua tidak asing dengan film yang berjudul Karate Kid Film yang telah cukup lama dibuat itu kemudian banyak memiliki penggemar Sehingga kemudian film itu kembali dibuat atau di remake ya dalam bentuk yang lebih baik Di sekitar tahun 2011 dan dibintangi dengan Jackie Chan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam film itu ada sebuah perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Jackie Chan Yang karena saat itu muridnya itu yang bernama Xiaodra itu ingin terus berlatih Setiap hari ingin terus berlatih Kemudian Jackie Chan mengatakan Wu Ji Bi Fan Wu Ji Bi Fan itu sendiri memiliki arti demikian Wu Ji Bi Fan adalah sebuah filosofi China yang mempunyai makna bahwa Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Meskipun hal tersebut tadinya adalah hal baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Tentu Wu Ji Bi Fan atau idiom ini atau yang terkandung dari ajaran ini tentu bukan dari ajaran Kristen Tetapi kita melihat bahwa dari makna idiom Wu Ji Bi Fan ini kita bisa melihat bahwa Manusia itu adalah makhluk yang terbatas Dan hal ini juga yang diakui oleh Alkitab Hal ini juga yang diakui oleh pengajaran Kristen Bahwa manusia itu adalah terbatas Manusia memiliki kelemahan dan manusia terbatas Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika kita membaca bagaimana perjalanan bangsa Israel Kita akan melihat bahwa Allah memberikan banyak aturan mengenai bekerja mengenai lain-lain kepada bangsa Israel Dan salah satunya adalah tentang sabat Bapak Ibu maka kita melihat bahwa sabat ini adalah sebuah pemberian Allah Karena Allah tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbatas Dan tidak baik jika manusia itu bekerja terus menerus Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hari sabat diadakan untuk manusia Bukan manusia untuk hari sabat Bapak Ibu hari ini apakah kita juga benar-benar menikmati dan merayakan sabat Karena kita melihat bahwa ini adalah sebuah anugerah Ini adalah pemberian dari Allah untuk kita Karena kita terbatas Ketika kita terus menerus bekerja ketika kita tidak merayakan sabat Maka kita tidak mengakui keterbatasan kita sebagai manusia Dan kita juga sedang menolak anugerah yang Allah berikan Oleh karena itu Bapak Ibu marilah Sama-sama kita mengingat kembali Untuk kita terus merayakan sabat Karena kita ingat bahwa ini adalah sebuah pemberian Ini adalah sebuah anugerah daripada Allah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!